Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel peran TV yang mana di sini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita sinetron naik ranja yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan dan tentunya cuma ada di SCTV untuk semuanya Oke guys di episode tadi malam tentunya telah kita saksikan bersama ya guys dimana saat kebahagiaan Mas Gino yang sepertinya telah terjadi saat itu bersama Tia sempat mereka sepertinya sedang jalan-jalan dan disini dimana kebahagiaan Tia yang sedang mempermainkan sesuatu yang sesuai dengan keahliannya dan nampaknya ia sangat pintar dengan permainan tersebut bahkan disini dimana Tia sempat mengingat saat ia masih kecil karena dirinya sering sekali main di pasar malam bersama Hani nah disanalah kebahagiaan kebahagiaan bagi Tia saat ini namun disini dimana Mas Gino sepertinya ia sangat senang melihat kebahagiaan Tia yang nampaknya seperti anak-anak yang sedang bermain namun untuk kebahagiaan Hani pula samanya sepertinya ini telah terjadi bersama Mas Dan namun disini Mas Dan tidak merasakan kebahagiaan tersebut malah disini dimana Mas Dan nampaknya ia terasa hampah meskipun saat ini bersama Hani bahkan Mas Dan sempat mesra terlihat romantis apalagi bersama Aura sempat dimana Aura yang sedang bermain nah disinilah sepertinya Mas Dan selalu memikirkan tentang perasaannya terhadap Tia bahwa dirinya untuk saat ini ia pun sempat bingung dengan perasaannya yang selalu mengingat terhadap Tia nah apakah disini ia menyadari kalau dirinya telah jatuh cinta terhadap Tia lalu apakah yang akan terjadi apabila Mas Dan mengetahui kalau dirinya dia sedang jatuh cinta terhadap Tia ya sepertinya disini ia akan menggagalkan untuk perceraiannya terhadap Tia jelasnya disini dimana Mas Dan akan mempertahankan rumah tangganya bersama Tia namun sementara ah dimana Mas Cino yang terlihat sangat bahagia Apakah disini Mas Cino akan selalu mengejar-ngejar Tia sedangkan kebusukan-kebusukan Mas Cino belum diketahui kalau Mas Cino bukan orang baik-baik yang sama jahatnya dengan Hani yang mempunyai masa kelam bahkan tentunya kita ketahui dimana Mas Cino yang sempat melakukan sesuatu terhadap Hani sehingga terjadilah disana tentunya aura yang menjadi anak dari keduanya diluar nikah nah disanalah dimana Hani sepertinya untuk menutupi air tersebut Ia pun sempat menikah dengan Mas Dian dan disini dimana Mas Cino yang mengetahui kalau Hani itu telah ia dan dan meninggal dunia nah sepertinya demikian guys oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejaga teraya namun tenang saja tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham diantara kita guys baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya sementara di adegan lain saat itu pula ketegangan sempat yang terjadi dimana Parhat yang sepertinya ia sedang kelelahan bahkan sempat ia tertidur di kursi tersebut sementara saat itu dimana Driana sempat ia sangat khawatir karena Parhat saat ini belum pergi dari tempat tersebut nah apakah yang akan terjadi apabila Mas Jino dan juga Tias sempat datang sementara Parhat masih berada di tempat tersebut lalu apakah yang akan terjadi dong pastinya disini Parhat akan murka terhadap Mas Jino kembali melihat kebersamaan terharap Tias dan hancurlah sudah keinginan Driana untuk mempersatukan Tias dan juga Mas Jino sementara pula di adegan lain yang dimana Mas Jidan yang sepertinya ia kekeh guys tetap berisi keras untuk memiliki Hani sementara saat itu dimana Hani yang sedang bersama keluarganya dan terlihat disini ia sedang menelpon seseorang ataupun itu yang jelasnya disini dimana Hani mempunyai cinta yang lain selain Mas Dian yang dimana Mas Dian dan sepertinya telah diselingkuhi oleh Hani nah disinilah keterkejutan Ibu Yuni pun sempat terjadi yang melihat Hani sedang berbicara dengan seseorang ataupun dengan laki-laki lain nah disinilah terungkapnya dengan kejahatan Hani oleh ibunya sendiri yang tidak lain adalah ibu Yuni mudah-mudahan saja disini Ibu Yuni bisa menjadi penengah dari permasalahan antara Tias dan juga Hani dan juga Mas Dian ataupun Mas Jino oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejaknya teraya namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih